Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat bagi anak-anak semua bagaimana kabarnya hari ini ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya kita bertemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 5 mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai tahukah kamu pusat perbelanjaan dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari di berbagai wilayah di Jakarta dibangun pusat perbelanjaan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi misalnya pusat perbelanjaan modern di pusat perbelanjaan modern tersedia berbagai kebutuhan dan fasilitas untuk masyarakat agar lebih mengenal pusat perbelanjaan modern mari sama-sama kita belajar tentang pusat perbelanjaan modern tujuan pembelajaran 1. peserta didik dapat menjelaskan pusat perbelanjaan modern 2. peserta didik dapat menjelaskan fasilitas pusat perbelanjaan modern 3. peserta didik dapat menceritakan pengalaman mengunjungi pusat perbelanjaan modern A. mengenal pusat perbelanjaan modern pusat perbelanjaan merupakan kumpulan toko dalam satu bangunan di pusat perbelanjaan modern terdapat berbagai barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat selain itu pada pusat perbelanjaan modern terdapat fasilitas pendukung yang diberikan untuk memberikan kenyamanan para pembeli Pusat perbelanjaan modern atau mall tidak ada transaksi tawar-menawar seperti di pasar tradisional atau toko lainnya di mall semua barang yang dijual sudah ditetapkan harganya dan tidak dapat ditawar pada umumnya barang-barang yang dijual merupakan barang satuan dan beragam jenisnya Tempat berjualan yang ada di pusat perbelanjaan modern merupakan toko-toko sewaan yang disewakan oleh perusahaan Perusahaan yang mengurus pusat perbelanjaan modern merupakan pemilik department store atau supermarket Dengan demikian penjual yang akan membuka usaha di pusat perbelanjaan modern harus menyewa terlebih dahulu tempatnya kepada pengelola Berdasarkan bentuk fisiknya, pusat perbelanjaan modern dapat digolongkan menjadi shopping center, department store, dan supermarket Shopping center terdiri atas gerai-gerai toko yang disewakan atau dijual Toko-toko tersebut menjual barang dengan merek tertentu Oleh karena itu, pembeli dapat membeli barang di toko sesuai merek yang diinginkan Berikutnya adalah department store yang merupakan area jual-beli yang besar Department store terdiri atas beberapa lantai yang menjual berbagai barang Barang-barang yang dijual dibedakan berdasarkan jenisnya Sehingga mempermudah pembeli untuk mencari barang Contoh department store di Jakarta adalah Matahari, Transmart, dan Ramayana Jenis pusat perbelanjaan modern selanjutnya adalah supermarket Supermarket merupakan tempat jual-beli yang menjual barang kebutuhan sehari-hari Pembeli dapat mengambil barang yang diinginkan secara mandiri Kemudian membayarnya di kasir Contoh supermarket yang ada di Jakarta adalah Giant, Carrefour, Rivermart, dan lain sebagainya Pusat perbelanjaan modern memiliki fungsi yang sama dengan pasar Yaitu tempat jual-beli Pedagang menawarkan dagangannya kepada pembeli Sementara itu pembeli memerlukan barang yang dijual oleh penjual untuk memenuhi kebutuhannya B. Fasilitas pusat perbelanjaan modern 1. Pusat perbelanjaan modern menyediakan banyak toilet untuk pengunjung Penggunaan toilet juga dibedakan antara pengunjung laki-laki, perempuan, dan pengunjung berkebutuhan khusus 2. Musola Di tempat perbelanjaan modern dibuat dengan ukuran yang besar Selain itu dibangun beberapa musola di dalam satu area pusat perbelanjaan Ada tempat penitipan sepatu atau sandal yang memudahkan pengguna musola 3. Di pusat perbelanjaan modern disediakan tempat bermain anak Orang tua yang membawa anak saat berbelanja dapat segaligus mengajak anak bermain di tempat bermain 4. Ruang menyusui disediakan bagi ibu-ibu menyusui yang ingin memberikan asli kepada anaknya Ruang menyusui dibuat agar ibu dan bayi merasa nyaman Selain itu tempat ini juga digunakan untuk mengganti pakaian anak 5. Di beberapa area disediakan kursi yang nyaman untuk pengunjung yang ingin beristirahat 6. Untuk mempermudah pergerakan pengunjung disediakan pula eskalator atau tangga berjalan Dan lip yang dapat mengantarkan pengunjung ke lantai-lantai yang ada di pusat perbelanjaan modern C. Menceritakan pengalaman mengunjungi pusat perbelanjaan modern Kamu pasti sudah pernah mengunjungi pusat perbelanjaan modern Ada berbagai jenis pusat perbelanjaan modern di Jakarta Kamu dapat membeli berbagai kebutuhanmu di pusat perbelanjaan modern Kamu juga pasti pernah menemani orang tuamu membeli barang di pusat perbelanjaan modern Mari membuat cerita tentang pengalaman mengunjungi pusat perbelanjaan modern Tulislah ceritamu menggunakan bahasa Indonesia Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya Tulislah siapa keluargamu yang menemanimu Hal apa saja yang kamu lihat Dan apa yang kamu lakukan di sana Untuk memahaminya perhatikan dan bacalah contoh cerita berikut Bagaimana? Sudah bisa dipahami tugasnya? Oke Ingat ya, pusat perbelanjaan modern merupakan fasilitas umum yang memiliki aturan dan tata tertib Oleh karena itu, marilah patuhi dan laksanakan aturan dan tata tertib tersebut untuk kepentingan bersama Pandai-pandailah menjaga diri di pusat perbelanjaan Agar sesama pengunjung merasa aman dan nyaman Dijaklah dalam berbelanja agar tidak terbawa gaya hidup konsertif Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini Jangan lupa kamu klik soal yang ada di deskripsi ibu akhiri pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh